Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Kontrol kenal pot katup rentang sirkuit solenoid bank kinerja 1 apa artinya itu? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, termasuk tetapi tidak terbatas pada Toyota, VW, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura, Dell. Langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada model. Pada kendaraan yang dilengkapi dengan variable valve teaming, VVT, cam shift dikendalikan oleh aktuator hidrolik yang diumpankan oleh sistem oli engine melalui solenoida kontrol oleh modul kontrol mesin, modul kontrol powertrain, ECM, PCM. ECM, PCM telah mendeteksi kisaran pergerakan cam shift knalpot pada bank 1 di luar spesifikasi atau tidak beroperasi saat diperintahkan. Bank 1 merujuk ke sisi mesin dengan silinder tanda pagar 1 pastikan untuk memverifikasi sisi mana yang benar sesuai dengan spesifikasi pabrik. Solenoid kontrol katup buang biasanya terletak di sisi manifold kepala silinder. Catatan, kode ini juga dapat dikaitkan dengan kode P0078, P0079 atau P0080 jika ada kode-kode ini. Perbaiki masalah solenoid sebelum melanjutkan dengan mendiagnosis rentang sirkuit, masalah kinerja. Kode ini mirip dengan kode P0026, P0028, dan P0029. Gejala-gejala P0027 DTC dapat meliputi penerangan MIL, malfunction indicator. Akselerasi yang buruk atau kinerja mesin berkurangnya ekonomi bahan bakar penyebab potensial penyebab kode masalah diagnostik P0027 mungkin termasuk tingkat oli mesin rendah atau oli yang terkontaminasi sistem minyak buntu camshaft aktuator rantai waktu, sabuk longgar atau tidak berfungsi dengan benar. ECM, PCM kemungkinan solusi oli mesin, periksa level oli engine untuk memastikan kapasitas oli mesin memadai. Karena aktuator bekerja pada tekanan oli, jumlah oli yang tepat sangat penting untuk memastikan operasi yang tepat dari sistem VVT. Cairan yang kotor atau terkontaminasi dapat menyebabkan penumpukan yang dapat menyebabkan kegagalan solenoid control atau aktuator camshaft. Kontrol solenoid Solenoid control untuk camshaft dapat diperiksa kontinuitasnya menggunakan digital volt, ohmmeter, DVOM, menggunakan fungsi ohm, dengan mencabut konektor kabel harness solenoid dan memeriksa resistansi solenoid dengan plus dan sadapan DVOM pada setiap terminal. Pastikan resistansi internal berada dalam spesifikasi pabrikan jika tersedia. Jika resistansi dalam spesifikasi, lepaskan solenoid control untuk memverifikasi tidak terkontaminasi, atau jika ada kerusakan pada cincin oh penyegelan untuk menyebabkan hilangnya tekanan oli. Aktuator camshaft Aktuator camshaft adalah perangkat mekanis yang dikendalikan oleh tekanan pegas internal dan disesuaikan dengan oli yang dipasok oleh solenoid control. Ketika tidak ada tekanan oli disediakan, itu akan default ke posisi aman. Lihat prosedur yang disarankan pabrikan untuk melepaskan aktuator camshaft dari camshaft engine untuk memastikan tidak ada kebocoran yang akan menyebabkan hilangnya tekanan oli ke dan dari saluran umpan pasokan, balik hidraulik aktuator atau di dalam aktuator itu sendiri. Periksa rantai timing, sabuk dan komponen untuk memastikan mereka dalam kondisi kerja yang baik dan dipasang pada posisi yang benar pada gigi poros bubungan. ECM, PCM, ECM, PCM memerintahkan solenoid control menggunakan sinyal modulasi lebar pulsa PWM untuk mengatur jumlah waktu nyala, mati, sehingga menghasilkan kontrol tekanan yang digunakan untuk menggerakkan aktuator camshaft. Alat multimeter atau osiloskop grafik diperlukan untuk melihat sinyal PWM untuk memastikan pengoperasian ECM, PCM yang benar. Untuk memeriksa sinyal PWM, timah positif plus disadap ke sisi tanah solenoid control jika disuplai oleh tegangan konstan, dikontrol tanah atau sisi bertenaga solenoid control jika digraunkan secara permanen, kontrol positif dan timah negatif melekat pada tanah yang dikenal baik. Jika sinyal PWM tidak konsisten dengan perubahan RPM engine, mungkin ada masalah dengan ECM, PCM. Terima kasih telah menonton!